Intro Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Wow, semangat sekali ya Buat teman-teman yang di studio Saya juga gak mau ketinggalan Menyapa teman-teman yang ada di rumah nih Sampu Rasun Sampes Sampes, ya Mudah-mudahan yang di rumah semangat juga ya Seperti teman-teman kita yang ada di studio nih Oke Nah, mungkin yang di rumah Melihat, itu siapa sih yang ngomong terus Di depan layar ya Jadi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri ya Nama saya Martina Karen Biasa saya dipanggil Ibu Karen Saya dari SMPK BPK Penabur Cimahi Nah, hari ini saya gak sendirian Karena saya ditemani sama beberapa rekan kita yang ada di sini Mungkin kamu yang di rumah penasaran Siapa yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng Yang ada di studio Kita kenalan dulu yuk Boleh dari sebelah? Halo, sini Oke Halo semuanya, Sampu Rasun Nama saya Pedro Emelianus Bakir Saya dari SMPK BPK Penabur Cimahi Halo semuanya, Sampu Rasun Nama saya Jasmine Oriza Dari SMPK BPK Penabur Cimahi Halo semuanya Nama saya Raya Fuli Dari SMPK BPK Penabur Cimahi Oke Semua sudah berkenalan ya Jadi, buat teman-teman yang dari rumah Yang sudah mengenal mereka Nanti kalau ketemu di luar Jangan ragu buat menyapa ya Karena kita sudah kenalani Nah, hari ini Senang sekali rasanya Kita bisa bertemu dalam layanan bimbingan counseling Namun sebelum itu Alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan doa ya Mungkin teman-teman dari studio ada yang mau pimpin dalam doa? Sayang Oke, silakan Min Semua, mari kita bisa berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa dimulai Selesai Oke, nah hari ini Senang sekali rasanya ya Kita bisa bertemu dalam layanan bimbingan counseling Meskipun mungkin buat teman-teman yang di rumah Cuma bisa menyaksikan dari layar kaca Layar televisi Atau layar gadget perangkat kalian masing-masing Tapi tidak mengurangi semangat kita buat ikut layanan bimbingan counseling Hari ini Tema kita Yang akan kita bahas hari ini adalah Karir berdasarkan tipe kepribadian Karir berdasarkan tipe kepribadian Nah, apa itu karir? Dan apa itu tipe kepribadian? Bagaimana mencocokkan antara karir dan tipe kepribadian? Bersama saya, Ibu Karen Kita akan bahas ya Kita akan cari tahu Karir yang cocok sesuai dengan tipe kepribadian kamu Jadi, diharapkan melalui Lagi atau layanan bimbingan counseling hari ini Kalian sudah bisa menentukan karir yang cocok Untuk kalian geluti di masa depan nanti Sesuai dengan tipe kepribadian kalian masing-masing Nah, tapi Saya mau nanya dulu nih Karir itu apa sih? Coba teman-teman yang disitu ada yang bisa bantu saya Karir itu apa ya? Oke, saya ingat Silahkan, Ibu Ya, kalau menurut saya karir itu adalah tujuan Atau segala sesuatu yang harus kita lalui di masa yang akan datang Oke, tujuan atau segala sesuatu yang harus kita lalui di masa yang akan datang ya Oke, ada lagi yang punya pandangan yang berbeda mungkin? Aku punya, Bapak Oke, silahkan, Min Kayaknya menurut aku, karir itu kayak pekerjaan yang akan kita lalui di beberapa tahun yang akan datang Pekerjaan yang akan kamu lalui di beberapa tahun yang akan datang Ya, beberapa tahun yang gak mungkin sekarang ya Karena sekarang negara sekalian sekolah belajar Ya, jadi karir adalah tujuan atau pekerjaan yang akan kalian tempuh di masa mendatang nanti pada waktu kalian memang sudah harus bekerja Nah, jadi saya ingat sama seorang Seorang toko yang pernah berkata seperti ini Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar Nah, siapa yang tahu? Itu kata-kata dari siapa ya? Kul Oke, Yasmin Pak Ridwan Kamil Eh, benar banget Mungkin yang di rumah juga tadi sudah menebak Pak Ridwan Kamil pernah berkata Pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar Hmm, kenapa ya bisa kayak gitu? Jelas dong, hobi itu kan sesuatu yang kita sukai ya Kita laluannya karena kita suka Karena kita minati Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai Terus dibayar pula Wow, asik banget ya Pekerjaan itu jadi hal yang sangat menyenangkan Nah, tapi masalahnya Apakah minat kita itu memang benar-benar minat kita? Atau kita suka sesuatu karena ikut-ikutan teman? Misalnya, aku mau pekerjaan jadi dokter misalnya Kenapa? Ya, soalnya teman-teman aku pada pengen jadi dokter Katanya, oh kalau jadi dokter digajinya gede Sekali datang ke dokter dibayar 250 ribu Tapi, apakah itu sesuai dengan diri kalian? Nah, makanya kita perlu tahu nih Pekerjaan yang cocok sesuai dengan diri kita Itu yang seperti apa Nah, berikutnya Ini ada tokoh namanya John Holland Dokter John Holland Beliau ini pakarnya di bidang Karin Dokter John Holland ini Dia melakukan satu penelitian Dia melakukan satu analisis Dan dia menemukan bahwa Orang-orang yang bekerja pada lingkungan pekerjaan Yang sesuai dengan karakteristik dirinya itu Itu akan membuat dia melakukannya dengan happy Bahagia Santai Enjoy Menikmati pekerjaannya Maka dari itu Dia menemukan enam tipe kepribadian Yang dicocokkan dengan lingkungan kerja Apa saja itu? Ini ada RIASEC R, I, A, S, E, dan C Realistik Investigatif Artistik Sosial Enterprising Dan konvensional Nah, menurut dokter Holland ini Katanya Setiap orang itu Punya arah kecenderungan yang berbeda-beda Arah kecenderungan yang berbeda itu maksudnya gimana, Bu? Jadi, ketika dia masuk dunia pekerjaan Dia itu Orientasinya itu kemana? Ada orang yang orientasinya ke benda Artinya orangnya senang ngoprek sesuatu Ngulik sesuatu Mungkin lah dia nggak terlalu suka mumpul sama banyak orang Nggak terlalu suka kerja yang banyakan gitu ya Tapi ada orang yang orientasinya ke orang lagi Jadi orang ini senang banget kerja bareng orang lain Kerja dalam tim, kerja dalam kelompok Nah, ada juga orang yang orientasinya itu ke ide Jadi orang itu senang mikir, meneliti sesuatu Untuk menghasilkan ide-ide tertentu Ada lagi orang yang orientasi pekerjaannya itu ke data Jadi dia bekerja berdasarkan data-data yang ada Jadi datanya udah ada, dia akan olah, diorganisir Untuk menjadi sesuatu Seperti itu Nah, ini arah orientasi pekerjaan Nah, kira-kira kalian yang di studio maupun yang di rumah penasaran nggak? Aku tipenya apa ya? Pengen tau, pengen tau, pengen tau Kalau gitu sekarang kita coba ya Saya menyediakan satu questionnaire sederhana Yang kurang lebihnya bisa menggambarkan Kamu itu tipe kepribadiannya apa Supaya kita bisa tahu Cocok dengan pekerjaannya seperti apa Nah, sekarang teman-teman yang di studio maupun teman-teman yang di rumah Coba kita siapin dulu kertas ya selembar ya Yang di rumah cepat ambil kertas Ambil tulisnya Kita mau coba isi questionnaire ini Nah, nanti kamu kalau udah siapin kertas ya Terus seperti ini ya Tulis di kertasnya judulnya aja R, I, A, S, E, C Terus di bawahnya nomor 1 sampai nomor 7 Ya, coba teman-teman yang di studio bisa nyiapin dulu Nomor 1 sampai 7 di tiap itemnya Yang di rumah juga boleh nyiapin dulu di kertas Terus ditulis seperti yang dicontohkan di layar kalian ya Ini saya sudah kasih contoh gambarnya seperti ini Nanti cara ngerjainya gimana ya bu? Nah, ini gampang banget Nanti habis ini kita lihat ya questionernya seperti apa Nanti di sana ada beberapa pernyataan Ya, yang kita nanti akan lihat Nah, nanti tugas kamu adalah Menyocokkan dengan diri kamu Pernyataan tersebut sesuai nggak ya sama diri kamu? Kamu suka atau nggak ya dengan pernyataan tersebut? Nah, kalau kamu suka Atau kalau pernyataan itu sesuai dengan diri kamu Kamu kasih poin 1 Kalau misalnya nggak sesuai Atau kamu nggak suka sama pernyataan tersebut Kamu kasih poin 0 Gampang banget ya Kalau kamu suka dan sesuai sama diri kamu Kamu kasih poin 1 Kalau kamu nggak suka dan nggak sesuai sama diri kamu Kamu kasih poin 0 Udah siap? Oke ya, yang di studio udah siap ya Yang di rumah juga mungkin sudah siap Bisa sambil mengikuti ya Kita masuk ya ke questionernya Semua jawaban itu benar Asalkan itu sesuai sama diri kamu Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan teman Kalau itu cocok sama diri kamu Maka kamu kasih poin 1 Kalau tidak cocok, poin 0 Nah, kita lihat ya yang pertama Ini kita masuk ke yang R ya Saya menyukai olahraga dan kegiatan fisik lain Kalau kamu menyukai dan memang sesuai sama diri kamu Kamu kasih poin 1 Kalau nggak, 0 Yang kedua Saya ahli memperbaiki benda-benda elektronik Nah, siapa yang suka benda-benda elektronik? Yang ketiga Saya bisa mengoperasikan perangkat dan benda-benda tertentu Oke, sudah? Yang berikutnya, yang keempat Saya suka bekerja mereparasi atau memodifikasi kendaraan Nah, siapa yang di rumahnya suka ngulik-ngulik? Papahnya pulang kerja lihat motor Kenapa berantakan ya? Pretelan-pretelannya Ini orang-orang ini Nah, terus lanjut Saya suka merakit benda Berikutnya, saya suka bekerja di luar ruangan Dan terakhir, saya ahli dalam membaca peta Ya Ingat kembali, kalau itu sesuai sama kamu dan kamu suka Kamu kasih 1 poin Kalau nggak sesuai dan nggak suka, kasih 0 Lanjut ya Kita ke investigatif Nomor 1 Nomor 1 Saya adalah orang yang penuh rasa ingin tahu Kepolers ini ya Bukan K-pop, tapi Kepo Beda tipis ya Yang kedua Saya suka dengan sesuatu yang ilmiah Nah, siapa yang senang ilmiah nih Tertiga Saya suka mengeksplore Ide-ide Yang berikutnya Saya ahli menjabarkan suatu rumus atau formula Ini yang senang menjabarkan rumus-rumus fisika, matematika Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya, saya suka melakukan eksperimen Praktikum-praktikum nih ya Berikutnya, saya suka membaca artikel atau bacaan sains Oke, terakhir saya orang yang analitis Ya, kalau kamu analitis Kamu kasih poin 1, kalau nggak 0 Lanjut ya Ya, selanjutnya yang A, artistik Saya orang yang kreatif Menurut kamu sendiri gimana? Kalau kamu kreatif, kamu kasih poin 1 Kalau kamu merasa, kayaknya aku nggak terlalu kreatif, kamu kasih poin 0 Yang kedua Saya ahli membuat desain kreatif Bikin desain-desain nih Berikutnya, saya suka mengekspresikan diri saya dengan cara yang kreatif Selanjutnya, saya mengandalkan perasaan Ini yang suka pakai feeling ya Kasih poin 1 Berikutnya, saya suka membaca buku fiksi, bermain drama, dan puisi Kalau tadi yang investigatif bukunya sains ya Kalau ini buku-buku novel, kayak gitu ya, buku cerita Berikutnya, saya ahli memainkan instrumen musik Siapa yang jago main musik? Terakhir dari artistik, saya ahli menulis kreatif seperti cerita, puisi, atau lirik lagu Siapa yang suka bikin-bikin cerita nih? Di SMP seneng banget kan? Biasanya ya, bikin-bikin cerita ya Lanjut ya, kita ke S ya Nomor 1, saya adalah orang yang ramah Friendly Berikutnya, saya ahli melatih atau mengajari orang lain Siapa yang di kelas dulu suka bantuin temen, ngajarin temen ya Bukan ngasih jawaban Ngajarin temennya, kasih poin 1 Berikutnya, saya senang membantu orang yang berada dalam kesulitan Helper banget nih ya Berikutnya, saya ahli memahami orang lain Wow Berikutnya, saya adalah orang yang luas dalam bergaul Lanjut ke 6, saya suka berempati dan memberikan dukungan kepada orang lain Terakhir, saya ahli bekerja sama dengan orang lain Oke, 2 lagi nih ya Lanjut ke yang bagian E, enterprising Kalau balik lagi, ingat lagi Kalau sesuai atau kamu suka, kasih poin 1 Kalau nggak sesuai, nggak suka, kasih poin 0 Saya adalah orang yang percaya diri Yang kedua, saya adalah orang yang antusias, semangat Kalau kamu orang yang semangat, kasih poin 1 Yang ketiga, saya suka membuat keputusan yang berpengaruh pada orang lain Oke, yang keempat Saya mampu meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan 5, saya memimpin dalam kelompok Jadi kalau misalnya di kerja kelompok, biasanya kamu yang dipilih jadi pemimpinnya nih Yang berikutnya, saya bersedia menjual sesuatu Bersedia dagang nggak? Kalau bersedia, kasih poin 1 Berikutnya, lahir dari E Saya suka mengorganisir sesuatu Oke, lanjut ya, kita ke yang C Yang pertama, saya adalah orang yang teratur Berikutnya, saya bisa mengumpulkan, mengorganisir, dan melaporkan data Berikutnya, saya merasa nyaman jika ada aturan yang jelas Yang keempat, saya suka mengetik atau bermain dengan kata-kata Ini artinya, bikin laporan kayak gitu ya Berikutnya, saya suka membuat tabel, grafik, bagan Nah, aku suka nggak bikin kayak gitu Berikutnya, saya suka bekerja dengan sesuatu yang detail Terakhir, saya teliti terhadap detail dan angka Ya, sudah semua? Ya, sudah Sekarang kita totalin ya Totalin dari setiap tipe itu Yang R totalnya berapa Yang I totalnya berapa Yang A totalnya berapa Yang S berapa E berapa C berapa Apa yang menjadi tipe kepribadianmu? Gimana cara nyatanya? Setelah kamu totalkan Setelah kamu jumlahkan Maka kamu akan lihat Yang angkanya paling tinggi itu yang mana Ya, dari totalan itu Dari masing-masing tipe Yang angkanya paling tinggi itu Tipe apa Ya Sudah? Teman-teman yang di rumah sudah? Oh iya, sudah Kedengeran sudah dari rumah katanya Oke Coba kita tanya yang di studio ya Pedro, kamu tipe apa yang paling tinggi? Oke, kalau aku sendiri sih Aku dapat yang paling gede dengan poin 6 ya Ada di R Ada di R, realistic ya Oke, poinnya 6, realistic Oke Jasmine? Kalau aku sama, poinnya juga 6 Cuma di I, investigative Di I ya, investigative Jadi berbeda sama Pedro tadi ya Oke Selanjutnya, Rea? Ya, kalau saya sama di angka 6 Dan saya ada di C Di C, conventional Wah ini beda-beda ya Teman-teman yang di studio ini beda-beda Ada yang tingginya di R, realistic Ada yang tingginya di I, investigative Ada yang tingginya di C, conventional Kalau kalian yang di rumah gimana nih? Masing-masing sudah punya Tipenya masing-masing ya Yang paling tinggi Angkanya Yang jumlahnya paling tinggi Itu yang menjadi tipe kamu Karena itu yang paling dominan Nah, sekarang Apa sih realistic itu? Apa sih investigative itu? Apa sih conventional itu? Kita bahas satu-satu ya Nah, pertama Realistik nih Tadi Pedro ya Yang realistik nih ya Realistik Ini orangnya Senang praktek langsung Mempraktekan apa yang dia pelajari Jadi kalau dia udah belajar sesuatu Dia pengennya langsung nyobain Dia senang ngoprek-ngoprek benda gitu ya Suka ngulik-ngulik sesuatu gitu ya Terus dia juga senang ke lapangan ya Senang memelihara hewan Senang melihara tumbuhan juga Nah, kayak gitu tuh Jadi orang-orang ini tuh senangnya Ke area-area lapangan Dan langsung bereksperimen Nah, orang-orang realistik ini Senangnya bekerja sendiri biasanya Atau dia bekerja sama orang lain Yang tipenya sama-sama R juga Nah, kalau Pedro Gimana nih? Kira-kira menggambarkan diri kamu nggak? Karena kamu tadi tipe R ya katanya ya Iya Dari apa yang udah disampaikan sih Dari mulai tadi Rampil menggunakan alat Dan masih banyak lagi Sesuai banget sih Bu Dimana kalau aku menggunakan alat bekerja Pakai alat gitu Mungkin skop dan lain-lain Ya mungkin enak aja gitu rasanya ya Gue bisa gitu Istilahnya gitu Kalau untuk memelihara hewan ya Suka juga hewan Atau kucing atau apapun itu suka Terus kalau untuk bekerja di lapangan Nah, ini khususnya mungkin Kalau aku ditempatkan di suatu organisasi Atau dimanapun Aku lebih suka untuk turun langsung ke lapangan Daripada berpikir lama dulu Baru dikerjakan sekian lama Nah, itu aku bukan tipe yang gitu Jadi kayak lebih ke lapangan Bekerja dan udah gitu selesai Oke, berarti cocok banget ya Cocok banget Menggambarkan dari kamu Makanya orang realistik ini sering disebut Si pelaksana Karena dia orangnya senang langsung melaksanakan Atau mencoba melakukan langsung Memperhatikan langsung ya Nah, kira-kira pekerjaan yang cocok apa? Pekerjaan yang cocok untuk orang realistik ini Ada teknisi, ada pilot, ada polisi Konstruksi atau kontraktor bangunan Atau ahli listrik ya Electrician Atau orang-orang yang bergulut dalam otomotif Kalau Pedro, pekerjaannya sama apa nih? Kebetulan ada juga kontraktor Wih, ada juga ya Mau jadi kontraktor Jadi pas banget ya Tipenya realistik pekerjaannya Mau jadi kontraktor, cocok Oke, sip Nah, sekarang kita lanjut ke yang lain ya Jadi buat teman-teman yang di rumah juga Cek nih Kalau kamu orang yang realistik Cocok nggak nih sama Yang tadi sudah diterangkan ya Berikutnya adalah investigative Investigative itu apa ya? Nah, orang investigative-nya Orangnya kepo ya Pengen tahu gitu Senangnya ngulik-ngulik sesuatu Apa ya? Senangnya nyari tahu sesuatu Senangnya mikir, menganalisis Kayak gitu ya Dia, Miki itu untuk menemukan ide-ide baru Dia suka ber Apa ya? Buat penelitian-penelitian gitu tuh Tadi yang dapet, iii, Jasmine ya Oke, Jasmine sesuai nggak nih sama diri kamu? Sesuai banget buah pagi Pas ada pilihan suka praktikum Suka banget kalau di sekolah Ngadain praktikum biologi, fisika Terus kalau matematika ada soal Terus minta dijabarin Senang banget ngelakuinnya Jadi merasa Pasti kayaknya Jadi emang kamu banget kayaknya Ya berarti Kamu mungkin suka disebut Si pemikir nih orangnya Karena senang menganalisis sesuatu ya Juga senang praktikum-praktikum science ya Nah, kira-kira pekerjaan-pekerjaannya Cucuk nggak nih sama kamu nih? Pekerjaannya tuh ada ahli kimia Dokter umur atau dokter gigi ya Kemudian juga ada ahli matematik Ada inginir ya Kira-kira ada nggak pekerjaan yang kamu minati? Atau kamu punya pekerjaan yang lain? Ada bu, sama pengen banget jadi dokter Oke, jadi kamu memang berminat Cita-cita-cita pengen jadi dokter ya? Iya Pas ya? Oke, good Nah, ini enak banget Kalau misalnya minat kita sesuai ya Sesuai sama tipe keberbedaan kita itu enak banget Nah, selanjutnya Ada artistik Nah, artistik ini orangnya tuh senang Dengan kebebasan ya Kebebasan apa? Kebebasan karena dia pengen mengeksplore dirinya Mengekspresikan dirinya Gitu ya Jadi, dia senangnya yang bebas Karena dia pengen menunjukkan Bebas berekspresi Yang fleksibel Pengen menunjukkannya dalam bentuk seni ya Baik itu cerita, fotografi Apa lagi ya? Gambar-gambar, lukisan, lagu, seperti itu ya Mungkin dari teman-teman yang di studio nggak ada yang A ya Tapi mungkin teman-teman yang di rumah Mungkin ada yang tipenya A Bisa dicek nih Karena ini ada contoh pekerjaannya Ada desainer Ada juga komposer ya Menari, editor buku, graphic designer Kalau kalian merasa cocok nih Coba cek pekerjaannya Cita-cita kamu cocok kan nih Sama tipe kamu nih Orang-orang artistik ini suka disebut Si pencipta Karena dia suka memunjukkan Menciptakan ide-ide baru Menciptakan lagu Ya, membuat lukisan Nah, seperti itu Ini orang-orang seni banget Ya Berikutnya Kita ke Sosial Di sini ada yang Oke, mungkin teman-teman yang di rumah Yang ada yang tipenya sosial ya Sosial ini orangnya Ya jelas Dari kata-katanya sosial Orangnya senang membantu Helper banget Suka membantu orang Juga senang ngajarin Ingat nggak waktu kalian dulu masih Sekolah Di sekolah beneran ya Waktu belum Belum BDR Siapa yang suka ngebantuin temannya Ngajarin ya Ngajarin sebelum pulangan Eh, bantuin aku dong Ini jelasin dong Nah, teman yang suka Bantuin ngajarin itu Biasanya orang-orang Ini nih Orang-orang sosial Orang-orang ini tuh Terlihatnya friendly Bersahabat ya Kelihatan ramah Peduli Dan biasanya diajak kerjasama Nah, untuk pekerjaan yang cocok Dengan orang sosial itu Ada guru Ya Ada konselor Ya Kemudian ada juga Perawat Atau pekerja sosial Ini untuk Tipe S Sosial Oke Kita next ya Berikutnya adalah Tipe E Enterprising Sini gak ada ya Gak ada ya Sayangnya Coba disini Teman-teman saya 6 orang pas banget nih Kalau 6 punya-munya ada Tapi mungkin di rumah Ada yang punya Tipe E ya Enterprising ya Orang E ini ngapain sih Orang E ini Senang kegiatan bisnis Senang kegiatan bisnis Kegiatan politik Karena dia senang Melakukan negosiasi Dia senang berdiskusi Dia juga punya kemampuan Untuk membujuk orang lain Untuk ikut apa yang dia mau Gitu Makanya dia disuka Disebutnya Diperayu Makanya Ini Gak bermakna negatif ya Tapi maksudnya Dia bisa membujuk orang lain Mengikuti Apa yang dia Inginkan Nah makanya Pekerjaan yang cocok Itu ada Antara lain Ada Seles Ada pengacara Ada Manager Ataupun Financial Advisor Ini untuk Orang E Orang-orang yang suka bisnis Orang-orang yang suka politik Nah Teman-teman yang di rumah Bisa cek ya Lihat-lihat lagi ini Sesuai gak ya Sama diri saya Terakhir Ini adalah Tipe konvensional Nah tadi disini Teman kita yang di studio Ada ya Yang tipe NGC ya Tipe konvensional ini Apa sih Biasanya Orang-orang konvensional ini Orang-orang yang teratur Mengerjakan sesuatunya Dengan sistematis Ikutin aturan Runtutannya gimana Dia ikutin Gitu ya Nah Ketika dia melakukan sesuatu Dia akan sangat teliti Dia benar-benar Lihatin Angkanya satu-satu Dia senang Mengolah data Mengolah Bagan Tabel Grafik Dia Dia olah Dia Teliti Detail-detail Angkanya Ini orang konvensional Banget Makanya dia juga Sering disebut Si perancang Dia suka Mengatur Data itu Nah Lea tadi C ya Konvensional ya Sesuai gak nih Sama diri kamu nih Kalau saya Sesuai banget nih Bu Kenapa Karena Saya tuh Suka banget Untuk mengurusi data-data Suka banget Menganalisis Dan juga Suka banget buat Mengorganisasikan Sesuatu Oke Jadi Memang menggambarkan Kamu ya Kamu ini memang Orang yang Kayaknya bisa disebut Si perancang ya Si pengatur Sesuatu ya Nah pekerjaannya Kira-kira kamu Mau jadi apa Saya mau jadi Sekretaris Kebetulan Bukan karena Lihat ini kan ya Memang cita-cita Kamu mau jadi Sekretaris Karena soalnya Di sini yang pertama Ada sekretarisnya Jadi cita-cita Raya pengen jadi Sekretaris Kenapa Rek Karena Seperti yang kita tahu Kalau jadi sekretaris Itu kan mengurusi Semua berkas-berkas Dan kebetulan Saya juga Mendapatkan Kesempatan Ibu Buat jadi Sekretaris Osis Dan di situ Ketika saya Mendapatkan kesempatan Itu Saya senang banget Ibu Karena itu Sesuai banget Dengan saya Nah Ini ya Tadi Raya bilang Senang banget Karena itu Sesuai dengan diri Seperti kata-kata Dokter Holland Kalau kita Bekerja pada Area yang memang Sesuai dengan diri kita Kita akan happy Mengerjakannya Pas banget ya Jadi Balik lagi nih Teman-teman yang di rumah Yang dapat Tipe C juga Mungkin bisa lihatnya Contoh-contoh pekerjaan Yang mungkin Cocok buat orang C itu Ada sekretaris Akuntan Auditor Teller bank Yang seperti itu ya Orang yang Pekerjaannya Ngurusin data Ngurusin Angka-angka Tabel Grafik Bagat Seperti itu Nah Ini dia Enam tipe Kepribadian Yang dicocokkan Dengan lingkungan Pekerjaan Berdasarkan Dokter Holland Teman-teman yang di studio Udah dapet Tipenya Dan mereka Merasa cocok Bagaimana dengan Kamu yang di rumah Apakah kamu cocok juga Dengan Tipe yang Hasil dari Questioner kamu tadi Yang kamu isi Cocok gak sama diri kamu Gitu Nah mungkin Kalau teman-teman di studio Punya kesempatan bertanya Secara langsung Kira-kira Ada yang mau bertanya dulu Gak teman-teman yang di studio Mungkin aku bu Oke Silahkan Tadi sempat kepikiran Tadi dijelasin beberapa Kan adanya Pasti ada kemungkinan Untuk Sejumlah kepribadiannya itu Sama misalkan 6 sama 6 gitu Di antara dua Kepribadian yang sama itu Bagaimana Cara kita Misalkan Ada teman-teman di rumah Ataupun yang lain Punya Dua kepribadian yang sama Dan cara mereka Untuk menentukan karir Kedepannya itu Gimana sih Oke Pertanyaan yang bagus sekali Dari Pedro nih Mungkin juga jadi pertanyaan Buat kamu di rumah Mungkin tadi Kalau disini teman-teman Yang di studio Ngitung Yang jumlahnya paling tinggi Cuma satu tipe Tapi mungkin di rumah Ada yang ngitung Bu aku ada dua nih tipenya Yang angkanya sama-sama tinggi Misalnya Kamu orangnya S sama C misalnya ya Enterprise sama konvensional Misalnya Sama-sama tinggi ya poinnya Ini artinya kenapa bu Apakah aku punya kepribadian Gada? Oh tidak Tidak ya Kalau kamu punya dua tipe Yang sama Sama-sama di area tinggi Jangan tahu Jangan khawatir Itu tidak menandakan Kamu berkepribadian ganda Enggak ya Karena dokter Holland Memang mengatakan Setiap orang itu Bisa punya kecenderungan Beberapa area Lingkungan pekerjaan Yang cocok sama dia Artinya kalau misalnya Dia punya tipe yang tinggi S sama C Berarti dia memang Cocok di lingkungan Pekerjaan yang Enterprise Yang suka meyakinkan Orang banyak Bertemu dengan orang Bernegosiasi Dan dia juga cocok Pekerjaan yang tadi C misalnya Konvensional Yang mengolah-ngolah data Merancang Mengorganisir data Menyusun Data-data tersebut Jadi Memang ada kemungkinan Ada kemungkinan Kamu memang Cocok di dua Area pekerjaan Tersebut Kalau misalnya satu Gimana Bu Masa aku cuma satu Ya gak apa-apa Gak apa-apa Artinya itu yang memang Sangat dominan Dalam diri kalian Gitu ya Nah mungkin buat Kalian yang di rumah Bingung Kamu Bisa nanti Bertanya langsung Sama guru BK kamu Karena mungkin Kita gak punya kesempatan Bertanya langsung nih ya Jadi Bisa Langsung Tanyakan ke Guru BK kalian Masing-masing Kalian kan udah dapet nih ya Tipenya apa nih Ada yang tipe C Ada yang FIBA Terus Aku bingung nih Aku punya dua nih Kira-kira Karian apa yang cocok Silahkan konsultasikan Dengan guru BK Masing-masing ya Di sekolah Masing-masing ya Oke Nah sekarang Mari kita simpulkan yuk Teman-teman yang di studio Bisa bantu gak Kesimpulan layanan Bimbingan konsuling kita Pada pagi hari ini Apa ya Mau siapa dulu Ah Maria Dula Maksud itu atau gak Maria Dula Oke silahkan Ya Menurut saya Kan kita sekarang Udah tau nih Tipe-tipe kepribadian kita Apa Nah karena Kita juga masih panjang nih Kehidupan kita kan masih panjang Jadi kita Apapun yang kita hadapi Harus dihadapi dengan Senang Harus dihadapi dengan Suka cita Kenapa Supaya Semua yang kita lakukan ini Menghasilkan dua yang baik Oke luar biasa ya Itu kesimpulan dari Raya Oke Surya Lanjutnya Oke Kalau kesimpulan dari aku sendiri Kan sekarang kita udah tau nih Kita kepribadian apa Nah mulai dari sekarang Mulai dari hal kecil Mau SMA Mau jurusan apa Kita sudah mulai tentuin Karena itu akan memudahkan kita Di masa yang akan datang Supaya milih Aku bakal jadi apa nantinya Bener banget Oke good Lanjut Betul gimana Kalau dari aku sendiri sih Aku punya tanggapan Kayak Ini tuh langkah pertama kita gitu Ini langkah pertama kita Untuk menentukan Kedepannya tuh mau gimana Dan ingin juga Membuktikan gitu Bahwa setiap manusia tuh Punya kepribadiannya masing-masing Dan ya bidangnya sendiri tuh ada Ya Oke God luar biasa ya Jadi teman-teman yang disedianya Udah bisa menyimpulkan Dari apa yang kita lakukan hari ini Di pagi ini Tentang karir Berdasarkan tipe kepribadian Mungkin teman-teman di rumah juga Sudah mulai menyimpulkan Oh Ternyata Tipe aku ini nih Berarti Pekerjaan yang cocok Buat aku nih Ini nih Gitu ya Simpulannya seperti itu ya Jadi sekarang kalian bisa tahu Tipe kamu apa Dan Lingkungan kerja Atau pekerjaan yang cocok Buat kamu itu Apa Bisa kamu tentukan Dari sekarang Mulai dari SMP Sudah mulai menentukan SMA-nya Jurusannya apa Terus membantu kamu juga Untuk keperguruan tinggi Jadi ngambil jurusan apa Gitu ya Nah Nah Lagi dari saya Ada tokoh Penama Mark Anthony Ya Dia bilang gini nih If you do what you love You will never work a day in your life Apa ini artinya? Ada yang bisa bantu? Oh Pedro kayaknya Oke gimana Secara harafiah artinya Ketika kamu melakukan Apa yang kamu cintai Kamu sehari pun Tidak pernah melakukannya Di dalam kehidupan kamu Wow Ini berat banget ya Kata-katanya Kamu melakukan apa yang kamu cintai Kamu sehari pun Tidak pernah pekerja Dari hidup kamu Ya kurang lebih Intinya adalah Kalau kita melakukan Apa yang Kita sukai Kita melakukan Apa yang memang jadi Gue banget gitu ya Islah buat kalian kan ya Diri kita banget Kita tuh kayak Mengerjakan itu Tanpa beban Ya gak sih? Jadi kita Kalau mau berangkat kerja Wih asik nih Aku mau main Istilahnya seperti itu ya Jadi enjoy Dia bisa menikmati pekerjaan tersebut Jadi gak ada terasa beban Melakukan pekerjaan Gitu ya Gimana caranya Dengan kamu memilih Karir atau pekerjaan Yang sesuai dengan Tipe kepribadian kamu Oke ya Buat kamu yang Di rumah Yang sudah tahu Tipe-tipenya apa Dan masih Belasalan masih bingung Kamu bisa sampaikan Kepada guru BK kamu Masing-masing Bilang Bu Saya tipenya ini nih Karir dan cocoknya Kira-kira apa ya Bu Kalau saya cita-citanya Pengen ini Cocok gak kira-kira ya Bu Kamu bisa tanyakan Kepada guru BK kamu Langsung juga Nah Kita sudah di akhir Akhir penghujung ini ya Rasanya masih Tengah berlalu-lalu Berdiskusi Mengenai hal ini ya Tapi karena kita terbalas Oleh waktu Karena kita diawali Dengan doa Kita juga akan menutup Kegiatan kita Dengan doa pula ya Mungkin teman-teman di studio Ada yang mau bantu Oh ya Oke silahkan ya Teman-teman semua Mari kita berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa mulai Selesai Ya Oke Akhir kata dari saya Buat kalian di studio Juga kamu yang ada di rumah Ya Tetap jaga protokol kesehatan ya Selama di rumah Masing-masing Tetap semangat Buat kalian Tetap sehat Jalan hidup kalian Menggapai cita-cita kamu Yang luar biasa cerah Di masa mendatang Saya punya satu pantun Jalan-jalan ke Jakarta Cakep Cakep ya Cuman mau beli papaya Terima kasih ya Bye bye Thank you Bye 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 Terima kasih.